Halo Sobat Pancaker Selama PSBB, pasti familiar dong, dengan kegiatan serba online, mulai dari meeting, kelas, hingga ketemu teman pun harus dilakukan lewat Google Meet karena kita harus melaksanakan social distancing. Sedikit riskan kalau perusahaan tetap melaksanakan interview secara face to face. Meskipun di tengah work from home, WFH, recruitment harus tetap berjalan. Salah satu caranya agar recruitment tetap terlaksana adalah dengan mengadakan interview online. Kali ini saya akan ngasar tentang cara interview online baik dan benar. Tips Interview Online Baik dan Benar Mengenakan pakaian formal, interview secara online, kalian tetap harus mengenakan pakaian formal. Yaitu mengenakan pakaian bersih dan sopan, seperti kemeja dan celana kain serta menggunakan dasi. Untuk wanita sendiri bisa menggunakan blazer, dress, atau pakaian sopan lainnya agar tetap terlihat sopan dan profesional. Jangan lupa pula untuk mengecek terlebih dahulu apakah pakaian tersebut rapi atau tidak. Jika kurang rapi kalian bisa menyetrikannya terlebih dahulu. Secara teknis, pihak mewancara hanya akan melihat setengah badan saja atau bisa pula hanya fokus pada jawaban yang dilontarkan. Hanya saja, hal ini adalah kesempatan emas dan berharga bagi kalian terlebih untuk bisa bekerja di perusahaan multinasional. Tentunya untuk bisa mencapai hal tersebut awali dengan bersikap profesional dari baju yang-yang dikenakan tersebut. Perhatikan koneksi internet dan siapkan alat pendukungnya. Salah satu hal agar bisa sukses dalam proses interview online, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah mengecek ketersediaan koneksi internet dan mempersiapkan alat pendukungnya. Mengecek ketersediaan internet tersebut seperti memeriksa kestabilan dan kecepatan koneksi internetnya. Jika wifi di rumah kurang mendukung, kalian bisa mencari tempat lain memiliki kecepatan internet stabil. Jika menggunakan pulsa data, ada baiknya untuk mengecek ketersediaan kuota yang tersedia. Jika belum mencukupi, maka kalian harus membelinya terlebih dahulu. Selain ini persiapkan pula alat pendukungnya seperti handphone atau laptop dalam kondisi baterai penuh, aplikasi untuk online telah tersedia jika diperlukan, dan lain sebagainya. Rencana lain ketika koneksi internet terputus Jangan panik dan berputus asa ketika di tengah-tengah wawancara koneksi internet kalian terputus. Hal tersebut memang tidak bisa dihindari karena merupakan masalah teknis yang bisa terjadi kapanpun. Kalian memang tidak bisa memprediksi kapan koneksi tersebut tiba-tiba terputus, tetapi kalian bisa membuat rencana lain agar interview bisa tetap berlanjut pasca koneksi terputus. Melihat ke arah kamera bukan monitor Saat sedang berlangsungnya interview online, jangan lupa untuk fokus melihat kamera bukan pada monitor. Bukan berarti lawan bicara ada di layar monitor, maka kalian menjawab langsung tanpa melihat ke arah kamera. Ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pahaman ketika berkomunikasi. Atau boleh jadi, kalian akan dinilai tidak sopan atau tidak menghargai pihak pewawancara. Lalu, jangan sampai lupa diri sibuk melihat penampilan sendiri di kamera padahal pihak pewawancara sedang melihat atau mengobrol bersama kalian. Maka dari itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman, hal yang perlu dilakukan adalah fokus serta ingat selalu untuk melihat kamera pada layar laptop atau handphone. Meskipun kamu tidak berhadapan langsung dengan usher, mereka tetap dapat melihat kamu kalau kamu nervos. Tarik nafas dalam-dalam dan tunjukkan apa saja yang sudah kamu pelajari. Cara memperkenalkan diri awal harus memberikan kesan yang kuat bagi usher. Komunikasikan jawaban-jawabanmu dengan-dengan percaya diri. Tatswai, praktis makas perfect. Kalau kamu sudah mendalami perusahaan dan posisi yang kamu lamar, you will be fine. Atur pencahayaan dengan tepat. Istilah backlight, ya, istilah tersebut pasti seringkali didengar ketika akan mengambil foto namun sumber cahaya berada di belakang kalian. Karena bila hal itu terjadi, akan membuat wajah kalian terlihat gelap seperti bayangan. Agar tidak terjadi yang seperti itu, kalian harus bisa mengatur backlight yang dimaksud. Jangan sampai wajah kalian terlihat gelap dan pihak pewawancara tidak bisa melihat dengan jelas. Pentingnya sekali hal ini untuk diperhatikan terutama saat mengambil posisi tempat tadi. Karena itu, sebelum proses wawancara selesai, kalian harus mengetes terlebih dahulu dengan orang lain sebelum dengan pihak pewawancara. Jika tidak menemukan tempat yang tepat, solusi lain yang bisa dilakukan adalah duduk di depan jendela atau bisa dengan menyiapkan dua lampu yang disimpan di sisi kiri atau kanan laptop atau monitor untuk menerangi wajah kalian. Fokus pada interview, tidak membuka halaman website lain. Fokus pada interview yang akan dilakukan. Maka dari itu, walaupun pihak interview tidak bisa melihat aktivitas kalian yang lain, sebaiknya hindari untuk membuka halaman website lain atau sambil mendownload film, lagu, dan lain sebagainya. Latihan interview terlebih dahulu. Langkah berikutnya agar interview bisa sukses adalah dengan berlatih terlebih dahulu. Kalian bisa meminta teman untuk menjadi lawan bicara atau pihak yang akan mewawancarai kalian. Biasanya interview online tersebut menggunakan aplikasi Skype, maka kalian harus menginstal terlebih dahulu aplikasi tersebut. Siapkan pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan saat proses wawancara. Kemudian minta teman kalian untuk membacakannya atau berlatih-latih seolah sedang diwawancari oleh pihak perusahaan. Selain mempersiapkan pertanyaan tersebut, hal lain yang perlu kalian lakukan adalah minta teman kalian untuk mengevaluasi posisi duduk, perhatikan kejelasan suara, periksa ruangan agar terang, dan evaluasi juga penampilan kalian saat melakukan interview. Jika semua, alat tempur, sudah siap dan 90% oke, maka saat hari pelakasanaan interview perbanyaklah doa. Minta kepada yang maha kuasa untuk melancarkan aktivitas tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!